Halo Sobatime yang suka abisin duit tapi malas cari duit Waduh, lu kira duit datang sendiri boy, boy, tidak boy, duit harus dicari Dalam kesempatan kali ini kita lanjutin lagi Marshall Pick Langsung aja yuk kita go Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini di puncak awan yang ditinggali oleh Yangkai Dikunjungi oleh teman lama dari Master Xiao Dan teman lamanya yaitu adalah Benda Harameng yang tiba di tempat ini bersama Xia Awalnya Xia sangat jijik dengan tatapan seorang pria yang ke arahnya Karena pria itu memandang dengan penuh napsu Tapi ia sangat terkejut karena ternyata yang memandanginya adalah Yangkai Mendapatkan senyum manis dari pria yang ia cintai tentu saja membuat Xia terlihat sangat bahagia Benda Harameng yang awalnya senang Ria ketemu dengan teman lamanya tiba-tiba ia langsung tersedak saat ia melihat Yangkai ada di depan matanya Ia yang melihat Yangkai ada di depan matanya Ia bertanya apa yang dilakukan Yangkai di tempat ini Awalnya ia sengaja mengajak Xia ke tempat ini karena belakangan ini Xia selalu terlihat sangat murung Tapi ia tidak menduga kalau di tempat terpencil seperti ini malah bertemu dengan Yangkai Namun ia mau bagaimana lagi Benda Harameng pun hanya dapat pasrah Melihat Yangkai memandang Xia dengan penuh napsu Membuat gadis ungu ini berbisik dan meminta Yangkai untuk menghentikan tindakannya itu Master Xiao yang melihat sepertinya Yangkai akrab dengan temannya itu Ia bertanya apakah mereka ini saling kenal Dan tentu saja mereka ini saling kenal Karena saat ini Yangkai pun menyapa benda Harameng dan Xia dengan penuh rasa sopan Begitu juga dengan Xia yang membalas sopan itu dengan cara tersenyum manis Tapi tidak dengan benda Harameng Ia masih tidak terima Murid kesayangannya ini dekat-dekat dengan Yangkai Ia bahkan meminta untuk masuk ke dalam ruangan saja Karena saat ini moodnya sudah rusak Melihat Yangkai saat ini dengan seorang gadis Benda Harameng pun meminta Xia untuk menjauhi Dan berhati-hati dengan Yangkai Karena Yangkai terlihat tidak setia sebagai lelaki Mendengar benda Harameng menyinggung Yangkai terang-terangan Membuat gadis ungu ini pun sedikit sebal dengan pak tua itu Gadis ungu ini pun bertanya kepada Yangkai Siapa sih orang itu? Yangkai menjawab kalau gadis itu adalah seniornya di sekte Melihat Yangkai yang wajahnya memerah Gadis ini pun curiga Apa benar hanya seorang senior? Yangkai yang malu-malu ia pun langsung pergi Demi menghindari pertanyaan-pertanyaan aneh dari si gadis kecil ini Melihat Yangkai yang seperti itu ia curiga Pasti ada sesuatu di antara mereka Di dalam bilik kamarnya saat ini Yangkai pun berbaring sembari berpikir Ia tidak menyangka jika ia akan bertemu Xia di tempat ini Ia tahu jika Xia mengikuti tes ini Pasti tempat pertama sebagai murid alkimia Pasti akan jatuh kepadanya Karena ia tahu bahwa tidak ada yang dapat menyayangi Xia dalam hal alkimia Sesaat kemudian pintu kamar Yangkai pun ada yang mengetuk Dan ternyata yang datang ke kamar Yangkai adalah Xia Xia saat ini memasuki kamar Yangkai Yangkai pun bertanya kenapa Xia bisa berada di tempat ini Xia menjawab kalau tempat terbaik alkimia berada di tempat ini Jadi ia bersama masternya pun pergi ke pegunungan ini Untuk meminta beberapa saran Dari seorang grand master alkimia Kini Xia pun bertanya kepada Yangkai Bukankah Yangkai pamit dan akan pergi menuju pegunungan Bersama master Sekte Dan kenapa Yangkai bisa berada di tempat ini Yangkai mengatakan kalau ceritanya sangat panjang Ia dapat ke tempat ini Lagi pula ada sesuatu yang ia inginkan di tempat ini Mendengar hal itu Xia pun menawarkan suatu bantuan Jika memang ada yang dapat ia bantu untuk Yangkai Iblis biru ini pun yang berada di antara mereka Ia mengatakan santu ya dia Karena jika ada yang menguping mereka Iblis ini dapat mengetahuinya Kini Yangkai pun berbisik-bisik kepada Xia Kalau tujuan utamanya adalah untuk pergi ke punca gunung Untuk melihat kolam gudang obat Mendengar tujuan Yangkai yang sama dengan dirinya Tentu saja membuat Xia terkejut Di tempat pertemuan para kakek-kakek Benda Rameng pun curhat Dan meminta saran bagaimana caranya Untuk memisahkan Yangkai dengan Xia Tapi Master Xiao pun hanya tertawa Ia tidak menyarankan untuk memisahkan jiwa muda Yang masih bergejolak Kembali ke tempat Yangkai dan Xia Xia mengatakan kalau tujuan utama dirinya Datang ke tempat ini memang untuk pergi ke danau obat-obatan itu Karena Masternya yaitu Benda Rameng mengatakan Kalau tempat itu memiliki esensi yang sangat kuat Jadi ia ingin agar Xia pergi ke tempat itu Yang akan menjadi suatu pengalaman yang sangat luar biasa Bagi seorang alkimia Tapi mereka pun juga tidak tahu Apakah Master Xiao akan mengizinkan mereka pergi ke tempat itu Ataupun tidak Mendingan hal itu Yangkai pun senang Ia juga sangat yakin Kalau Benda Rameng yang meminta hal itu Pasti akan diizinkan oleh Master Xiao Tapi disini Yangkai pun merasakan sesuatu Ia merasakan kalau ada seseorang yang sedang menguping pembicaraan mereka Jadi saat ini Yangkai pun langsung melepaskan ki miliknya ke arah pintu itu Dan ternyata yang sedang intip-intip adalah si gadis ungu ini Ia yang kegek oleh Yangkai sedang menguping Membuat Xia pun bertanya Siapakah gadis kecil ini Yangkai mengatakan kalau dia adalah sepupunya Yang berasal dari keluarga Dong Mendengar nama itu Xia pun tidak asing Karena ia tahu kalau beberapa waktu lalu Ada keluarga Dong yang datang ke sekte Dan hal itu pun dibenarkan oleh Yangkai Kalau keluarga Dong yang datang ke sekte Dengan keluarga Dong bocah ini adalah sama Lebih tepatnya Gadis kecil ini adalah Nona muda dari keluarga Dong Sembari membantunya berdiri Gadis kecil ini pun mengatakan Untuk tidak perlu bersikap sopan kepada dirinya Gadis kecil ini juga bertanya Apakah Xia ini adalah kakak iparnya Mendengar hal itu Xia pun panik Ia mengatakan kalau dirinya bukanlah orang yang dimaksud oleh gadis kecil ini Xia menolak pertanyaan itu Sembari menampilkan raut wajah yang terlihat sangat sedih Xia yang ingin mengakhiri pembicaraan Ia pun beralasan Kalau masternya pasti sudah memanggil dirinya Jadi ia pun ingin pergi dari tempat ini Gadis kecil ini pun masih belum puas dengan pertanyaannya Ia kembali bertanya dan ia juga curiga Kalau seharusnya tebakan ini benar apa adanya Melihat tingkah aneh itu yang kakak pun bertanya kepada gadis umu ini Ada apa ini apa yang dipikirkan oleh si gadis umu ini Gadis ini mengatakan pasti pertemuan ini merupakan pertemuan yang sudah lama yang kakak tunggu-tunggu Pertemuan yang akan membahas tentang cinta dan cerita manis yang menusuk jiwa Dan gadis umu ini juga berpikir kalau yang kai pasti akan Dengan gadis itu dan menikmati indahnya dunia Yang kai disini pun tidak menyalahkan pikiran liar dari anak ini Tapi ia juga kesal karena pertemuannya dengan Xia diganggu oleh bocah ini Gadis umu ini juga meminta maaf Kalau kedatangannya ini malah mengganggu momen romantis yang kai Di tempat lain, di tempat para orang-orang tua Benda harameng pun mulai menceritakan tujuan utama dirinya datang ke tempat ini Dan Master Xiao pun tahu apa tujuannya Tapi permintaannya yang terakhir itu Yaitu ke tempat danau obat-obatan sedikit mengganggu pikirannya Master Xiao pun tidak yakin Murid yang dibawa benda harameng ini dapat memiliki kualifikasi untuk pergi ke tempat itu Karena walaupun ia mengizinkannya pergi ke tempat itu Jika tidak memenuhi standar tetap saja hal itu akan sia-sia Mendengar hal itu benda harameng pun tertawa Ia mengatakan jika muridnya tidak memenuhi kualifikasi itu Maka tidak akan ada seorang pun di dunia ini yang akan bisa Master Xiao pun sangat heran kenapa benda harameng ini sangat percaya diri dengan kemampuan muridnya Benda harameng pun mengatakan kalau tidak percaya maka buktikanlah saja sendiri Kini benda harameng pun memanggil sia Ia meminta sia untuk menunjukkan kemampuan alkimianya di hadapan orang tua itu Dan tentu saja sia akan melakukannya Sedangkan di luar ruangan yang kai dan si gadis ungu ini sedang intip-intip Saat sia akan melakukan demonstrasi Master Xiao yang menguji teori tentang alkimia kepada sia Kondisi ini seperti seorang mahasiswa yang sedang melakukan sidang skripsi Waduh, jadi ingat sidang ini Di sini Master Xiao sangat terpukau dengan pengetahuan alkimia milik sia Tapi ia mengatakan percuma saja kalau cuma jago teori doang Benda harameng pun tidak terima dengan hal itu Kini Master Xiao pun kembali bertanya Kalau sia ini sudah dapat membuat pil sampai tingkatan berapa? Ia mengatakan kalau dirinya sudah membuat pil hingga ke tingkat misterius Mendengar hal itu Master Xiao pun cukup terkejut Karena murid-muridnya saja yang sudah cukup tua Cuma bisa membuat obat-obatan hingga ke tingkatan surga Kini Master Xiao pun kembali berpikir Dapat dari manakah pak tua ini murid yang sangat berbakat seperti ini Lalu pak tua ini pun kembali bertanya Kalau untuk tingkatan surga sudah sampai mana? Sia dengan sangat percaya diri Ia mengatakan kalau dirinya tidak pernah gagal dalam membuat obat-obatan dalam tingkatan surga Dan tentu saja hal itu pun menyentil ginjalnya Master Xiao Master Xiao pun sangat tidak percaya dengan hal itu Jika tidak dibuktikan di depan matanya Jadi ia meminta sia untuk mengikuti dirinya Kedalam suatu ruangan khusus miliknya Di sana ia meminta sia untuk membuat suatu pil tingkat surga Dan juga membebaskan sia untuk membuat pil apa saja yang ia bisa Gadis ungu ini dan Yangka yang sedang intip-intip Kini mereka pun muncul Dan ingin membantu sia dalam menyiapkan bahan-bahan untuk obat-obatan itu Dengan kemampuan spesial miliknya Sia dapat membuat obat-obatan itu hanya dengan menggunakan key miliknya Dan dalam sekejap Sia berhasil membuat suatu pil dengan sangat sempurna Dan ketika ia berhasil membuatnya Ia meminta agar pilnya ini dinilai oleh Grand Master itu Master Xiao sangat terkejut dan tidak menduga Kalau pil itu sukses bernilai 100% tanpa ada kesalahan sedikit pun Bahkan ginjalnya pun kembali tersentil Saat ia tahu proposi nadi pil yang dibuat sia ini mengandung hingga 60% Yang berarti pil itu setara dengan pil legendaris Master Xiao pun tahu Jika kultifasi sia sudah berada di Nation Xiao nantinya Pasti sia akan dapat membuat suatu awan pil legendaris dengan sempurna Dan hal itu hanya akan membutuhkan waktu sampai sia dapat melakukannya Jadi saat ini ia meminta para bocah-bocah ini untuk segera keluar Karena ia ingin berbicara empat mata dengan pak tua ini Para Master ini pun berebut omong Grand Master Xiao ingin sia berlatih di tempat ini Dan ia akan memimbing sia Tapi benda harameng pun menolaknya Ia tidak ingin kehilangan murid kesayangannya Karena ia tahu ia hanya ingin membawa sia menuju kolam ramuan obat Kolam obat itu terdapat di puncak gunung yang merupakan tanah telarang Untuk membuka kolam itu membutuhkan banyak sekali biaya Karena membutuhkan banyak sekali obat-obatan yang dapat digunakan sebagai persembahan Semakin banyak pil tingkat surga yang digunakan sebagai tumbal Maka akan semakin lama portal itu akan terbuka Oleh karena itu ia sangat kesulitan untuk mengizinkan seseorang untuk pergi ke tempat itu Dan satu-satunya cara jika ingin pergi ke tempat itu Maka harus ikut dalam event yang akan diadakan setiap 5 tahun sekali Karena memang terbatas dengan biaya yang sangat besar Di sini benda harameng pun mencoba banyak cara untuk merayu Master Xiao Untuk membuka kolam itu untuk sia Awalnya pak tua ini pun tidak mau Tapi dengan bujukan maut dari benda harameng Akhirnya ia mau melakukan hal itu Karena ia sangat terkesima dengan kemampuan sia Dua hari kemudian Master Xiao pun dan sia pergi menuju kolam itu Sedangkan benda harameng ingin berbicara empat mata dengan yang kai Di sini benda harameng pun tahu kalau yang kai ini binatang buas Yang tidak puas dengan satu orang wanita saja Karena sia ini masih polos Ia meminta yang kai untuk menjauhi sia Dengan cerdas yang kai pun bertanya satu hal Apakah benda harameng ingin agar sia jomblo seumur hidupnya? Seperti para penonton Bang Jack Waduh belum loh Mendapatkan pertanyaan itu benda harameng pun menolaknya Ia mengatakan kalau jodohnya sia itu pasti belum terlahir Lalu yang kai pun membandingkan Suyan dengan sia Mana yang lebih berbakat di antara mereka Dan tentu saja sia menurut benda harameng Karena sia berada di tingkatan lain Yang kai yang tidak habis akal ia kembali bertanya Bagaimana kalau Suyan telah memiliki warisan dari goa surga? Eh, hal itu pun membuat benda harameng kembali bertanya Apakah Suyan mendapatkan warisan itu sama seperti yang didapat oleh Yang kai? Dan hal itu pun dibenarkan oleh Yang kai Mendengarkan hal itu dan menimbang kalau Suyan memiliki warisan itu Berarti Suyan kira-kira setaralah dengan sia Yang kai yang memenangkan perdebatan itu ia kembali mengatakan sesuatu pribahasa Yang kai mengatakan setelah memakan satu buah mangkuk daging Bagaimana bisa ia membiarkan satu mangkuk daging lainnya begitu saja Daging apa? Daging lapis yang ada sedikit parutan keju di atasnya Waduh! Yang paham aja ya Mendingan hal itu membuat benda harameng pun naik pitam Yang memperingati Yang kai Jika Yang kai membuat sia bersedih sekali saja Maka dirinya akan membantai setelah anggota keluarga Yang Besokan harinya Sia dan Master Xiao pun kembali pulang Sia yang mengampir yang kai dirinya pun memberikan sesuatu Ternyata benda yang diberikan sia merupakan cangkang keong Dimana di dalam cangkang keong itu terdapat atau dihuni oleh iblis biru Iblis biru ini yang pergi bersama sia Ia melaporkan apa yang ia lihat saat ia pergi ke tempat itu Iblis ini mengatakan dan memberi tahu Kalau tempat itu ternyata dijaga dengan sangat ketat oleh para kultifator yang berada di Ranah Nation Show Selain itu tidak banyak hal yang ia lihat di tempat itu Tapi ia mengatakan kalau ada satu hal yang sangat menarik Karena di dasar kolam itu ada susunan roh misterius yang tersembunyi Iblis ini yang sulit menjelaskan apa yang ia lihat Ia ingin menggabungkan kesadaran ilahinya dengan yang kai Agar yang kai dapat melihat dengan jelas ingatan dari iblis biru itu Di dalam ingatan itu yang kai pun melihat ada suatu susunan roh misterius Dan susunan itu ternyata terlihat sama percis Seperti yang ada di dalam buku hitam miliknya Yang tepatnya berada di halaman kelima puluh Di sini yang kai pun pasti yakin Kalau apa yang ada di dalam buku hitam itu Pasti merupakan kunci untuk membuka susunan roh itu Yang kai pun mengatakan kalau dirinya harus pergi ke tempat itu Tapi ia bertanya bagaimana caranya Karena tempat itu dijaga dengan sangat ketat Iblis ini mengatakan kalau saat acara event dimulai Tempat itu akan mendapatkan sedikit penurunan pengawasan Karena saat event itu dimulai Tempat itu hanya akan dijaga oleh dua orang master Yang berada di Rana Nation Show Dan mungkin saja hal itu merupakan kesempatan terbaik yang kai Untuk dapat pergi ke tempat itu Jadi iblis biru ini pun memiliki suatu rencana Ia akan mencoba mengalihkan salah satu di antara mereka Dan saat mereka teralihkan Yang kai akan memanfaatkan momentum itu untuk menyelinap Dan seharusnya hal itu dapat dilakukan Dan mendengar hal itu yang kai pun setuju Dan mereka akan melakukan hal itu nantinya Beberapa hari kemudian Di acara puncak event alkimia Puncak gunung ini didatangi banyak sekali orang-orang Dari berbagai macam sekte Pada siang harinya semua berjalan dengan normal Para orang tua asik berbicara Sedangkan yang kai asik bermain-main dengan sia Dan tiba pada saat malam harinya Yang kai pun mulai beraksi Dengan memanfaatkan artifak milik saudaranya itu Yang kai pun mulai menyelinap ke tempat kolam obat yang ada di puncak gunung Disini yang kai pun sangat berhati-hati dalam menjalankan aksinya Karena ia tahu tempat ini dijaga oleh para master Iblis biru ini yang saat ini bersama yang kai Ia mulai menjalankan aksinya Untuk mengalihkan perhatian para master Dan tindakan itu memang berhasil memancing perhatian dari para penjaga Di sisi lain yang kai sudah memikirkan suatu rencana dengan sangat mateng Ia memanfaatkan kelinci untuk mencoba membuat konsentrasi para penjaga lebih terpecah Ketika pengawasan para penjaga mulai terarikan oleh kelinci itu dan ibis biru Yang kai pun dengan diam-diam ia memanfaatkan untuk masuk ke dalam Dan menyelam ke dalam danau itu Di dasar kolam itu yang kai pun mengeluarkan buku hitam miliknya Dan ia langsung terserap ke dalam lingkaran sihir yang ada di dasar kolam itu Yang kai saat ini masuk ke dalam inti dari lingkaran sihir itu Dalam sana ia melihat ada sumur yang beraroma obat yang sangat kuat Ia yang kepo ia pun mencicipi cairan yang ada di dalam sumur itu Dan cairan itu terasa sedikit manis Seperti susu kental manis yang lengket dan sedikit berbau amis Tapi 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 yang kai pun merasakan sensasi aneh di dalam tubuhnya Ia merasakan kekuatan yang dasyat mengalir di dalam tubuhnya Dan tiba-tiba ia sudah naik level karena true foundation lapis 3 Nah 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 Untuk kalian para penonton Bang Jack Jika kalian ingin naik level Cobalah kalian cicipin cairan yang kental dan sedikit amis Waduh Siapa tau bisa naik level ya kan Tapi hati-hati jangan berlebihan Nanti dengkulnya bisa kopong Waduh Yang kai yang sedang berfokus di dalam pikirannya Ia melihat ada suatu tulisan-tulisan guno Ia tidak tahu tulisan misterius apa itu Tapi ia pun tidak ambil pusing Ia mengeluarkan buku hitam miliknya untuk mengikuti petunjuk yang ada di dalam sana Yang kai yang membuka buku itu tiba-tiba muncullah lembaran-lembaran kertas Lembaran kertas itu pun membentuk suatu kubus Ia yang memasuki kiki miliknya ke arah kertas itu Membuat kubus itu pun menyerap seluruh cairan yang ada di dalam sumur itu Yang kai disini pun sangat bingung bagaimana bisa ini semua terjadi Ia tahu kalau sumur itu sudah berada di tempat itu sejak ribuan tahun silam Dan kenapa hal ini semua ada di dalam buku hitam miliknya Yang kai pun curiga apakah pembuat buku inilah yang telah menyiapkan ini semua Termasuk sumur ini Tapi tapi-tapi ia merasakan sesuatu yang aneh di dalam pikirannya Ia melihat suatu tulisan-tulisan kuno melayang melayang di kepalanya Tulisan-tulisan itu pun terus-terusan berputar-putar dan masuk ke dalam kepalanya Dan hal itu pun memberikan sensasi yang sangat menyakitkan Yang kai disini pun langsung berfokus untuk melakukan kultivasi Untuk mengurangi rasa sakit itu Ketika rasa sakit itu sudah mulai menghilang Ia meminum cairan surga itu kembali dan merasa lebih baik Yang kai juga menduga kalau tempat ini sepertinya lebih banyak memberikan suatu efek negatif Daripada efek positif kepada dirinya Jadi ia pun memutuskan untuk keluar dari tempat ini Setelah itu ia pun keluar dari tempat ini Saat ia berhasil keluar dari dalam gua Ia sangat terkejut dengan apa yang ia lihat Karena saat ini banyak sekali korban-korban bekas pertarungan Bahkan di langit sana saat ini sedang terjadi suatu pertarungan Yang kai pun berfikir apa sih yang sebenarnya terjadi Apakah tempat ini sedang diserang atau bagaimana Melihat itu ia pun langsung bergegas untuk segera kembali Ia juga berharap kalau sepupunya dan juga sia dalam kondisi yang baik-baik saja Dalam perjalanannya yang kai pun dihadang oleh Ipin Ipin ini pun mencoba mengeksekusi yang kai Tapi dengan sekali BAM Ipin ini langsung meledak di udara dan menjadi bagian-bagian kecil Waduh kasian opan Waduh Di dekat kediaman Master Xiao saat ini benda rame pun sedang dikroyok oleh para kroco-kroco Dengan kekuatan yang sangat luar biasa Ia pun harus menghadapi mereka semua yang ada di sana Bahkan pertarungan itu pun terlihat seperti kembang api dari bawah sana Yang kai yang tiba di tempat itu ia bertanya apa yang sebenarnya terjadi Sia mengatakan kalau kemarin sore orang-orang dari tanah jahat datang ke tempat ini Dan tiba-tiba saja mereka menyerang dan menyandara para murid-murid yang mengikuti event ini Yang kai yang mendengar hal itu ia pun tahu Kalau kelompok penyerang itu berasal dari para kultifator yang mengikuti jalan iblis Melihat banyak jumlah para penyerang yang kai pun curiga Kalau hal ini pasti telah direncanakan sejak dulu Sia mengatakan kalau tujul mereka ke tempat ini memang untuk menangkap para alkimia Di atas sana masihlah terjadi suatu pertarungan yang sangat sengit Dimana benda rame masih bertarung Masih dikroyok oleh para kroco-kroyoco itu Tapi benda rame dengan kekuatan yang sangat luar biasa Ia dapat mengalahkan para kroco-kroyoco itu Salah seorang penyerang yang berhasil menghindari serangan dari benda rame Ia mencoba menyerang orang yang ada di bawahnya Tepatnya ia mencoba menyerang yang kai dan kelompoknya Melihat si kampan itu datang dan mencoba menyerang Yang kai dan para gadis-gadis ini mencoba menghentikannya Tapi sayangnya mereka pun sedikit miss Dimana si kampan ini berhasil menghindari dan mencoba menangkap Master Xiao Tapi ternyata si kampan ini berhasil terkena suatu serangan Yang dilepaskan oleh para milf-milf seksi ini Mereka pun tidak terima jika masternya akan diculik Dan siapa yang menduga kalau ternyata para milf ini sangatlah jago Mereka ternyata memiliki level kultivasi berada di ranah nation show lapis 5 dan lapis 6 Para kroco-kroco ini yang terdesak mereka mencoba melarikan diri Tapi sayangnya ternyata tubuh mereka saat ini telah dikontrol oleh pimpinan mereka Dan para kroco-kroco ini pun langsung saja tewas dengan cara mengenaskan Ketika mereka mencoba melarikan diri Kesokan harinya saat kondisi sudah mulai kondusif Yang Kai pun memutuskan untuk kembali ke sekte Skyhaven Yang Kai ingin kembali ke sekte karena memang tujuan dirinya di tempat ini sudah tercapai Yang Kai yang ingin pergi kembali ke sekte Sudah pasti membuat Yang Kai dan Sia akan kembali berpisah Dan tentu saja hal itu membuat Sia kembali bersedih dengan hal ini Sebelum pergi Yang Kai juga memberikan sedikit hadiah untuk sepupunya Dan setelah berpamitan Yang Kai pun memutuskan untuk pergi Yang Kai pun akhirnya pergi menuju kembali ke sekte Skyhaven Setelah 7 hari berlalu Seti banyak yang kaya di sekte Skyhaven Kadang Sia terlihat sangat kacau balau Karena terlihat sekte Skyhaven Seperti sudah diserang oleh sekelompok orang Dan cukup sampai sekian video kali ini Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye Sekarang jam 00.36 Dan gerimis Sampai jumpa Bye